Oke, selamat datang di kuliah mengantar teori probabilitas masih dengan topik pembahasan lapangan dan lapangan sigma. Tadi terakhir kita membahas di video mengenai lemah 1.4, kita membuktikan bahwa borel itu dapat juga sama dengan suatu sigma filter kecil yang dibangun oleh kelas himpunan S1 yaitu berupa suatu interval buka A, B. Nah, di slide berikutnya ini ternyata kita bisa lihat bahwa tidak hanya itu, ternyata berbagai interval, bentuk interval yang lain pun bisa membangun borel. Atau maksudnya sigma filter kecil yang dibangun oleh berbagai bentuk interval yang lain ternyata itu juga merupakan lapangan borel B. Di poin yang pertama ini yang dibangun oleh E2 ini sebenarnya ke interval buka minta hingga sampai A atau interval setengah buka setengah tutup A, B, dan seterusnya. Oke, kalau kita mau kilas balik borel itu kita taunya adalah suatu sigma filter kecil yang dibangun oleh interval minta hingga sampai X. Oke, tapi akhirnya bisa ditunjukkan dia memuat berbagai macam interval yang lainnya. Yang dilema 1.4 tadi adalah dibangun oleh A dan B. Nah, di sini saya hanya akan menjelaskan satu contoh saja. Nanti yang lainnya kalian coba kerjakan sendiri. Di sini saya akan coba menunjukkan yang kedua yaitu yang dibangun oleh E3. Interval setengah buka setengah tutup A, B. Ini sebenarnya masih mirip dengan untuk menunjukkan yang ini, statement yang kedua ini. Ini sebenarnya hampir sama dengan prosedur yang kita lakukan di lema 1.4 kecuali di lema 1.4 itu adalah interval buka A, B. Bedanya di sini adalah B-nya tutup. Jadi ini saya masih menggunakan hasil yang tadi kita gunakan untuk menunjukkan lema 1.4. Oke. Tinggal di sini, E1-nya saya ganti dengan E3. Oke. Jadi, prosedurnya sama persis. Jadi, kita harus menunjukkan bahwa yang pertama sigma E3 subset dari B dan B juga subset dari sigma E3. Untuk menunjukkan sigma E3 subset dari B untuk setiap kita harus menunjukkan untuk setiap A subset setiap A di sigma E3, A juga anggota B. Nah, A yang berada di E3 itu bentuknya adalah interval A, B tertutup di B-nya. Oke. Ini bentuk yang ada di E3 sesuai definisi di sini. Nah, apakah dia anggota di Borel? Nah, mengacu ke tadi slide di halaman ini, slide 30. Ini bentuk interval buka A, tutup B. Ini adalah salah satu bentuk yang ada di Borel. Jadi, ini kita tahu bahwa A, B ini itu juga ada di Borel. Sehingga kita bisa tunjukkan bahwa sigma E3 itu adalah subset dari Borel. Oke. Kemudian yang langkah sebaliknya, ini kita mau menunjukkan seperti itu. Sama juga prosedurnya seperti tadi untuk menunjukkan lemah 1.4. Oke. Kemudian karena kita punya E3 adalah suatu sigma field, maka gabungan dari kita lihat tadi E3 bentuknya AB di mana B-nya tutup. Begitu ya. Oke. A, B. B-nya tutup. Maka, kalau dia AB-nya, kita tadi punya, disini kalau mau lebih lengkap, AB-nya anggota dari si E3. Kita punya gabungan dari A-E, itu juga ada di E3. Yang berarti gabungan dari ini ada di E3. Yang berarti gabungan dari ini, itu akan ada juga di sigma yang dibangun oleh si E3. Oke. 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 Nah, sekarang disini baru kita lihat triknya. Oke. Saya ambil saja kembali. A-nya itu saya ambil minus N. Maka saya punya gabungannya adalah berbentuk. Oke. Minus N, B. Jadi, ini menghasilkan minus tak hingga, koma B. Ini akan berada di E3 juga. Oke. Ini tadi harusnya E3. Oke. Nah, pada tahap ini, kita masih perlu lakukan langkah selanjutnya untuk mengaitkan ini, sigma E3 dengan borel yang dibangun oleh interval buka minta hingga sampai X. Oke. Apa yang perlu kita lakukan? Oke. Dari langkah yang ini, kita dapatkan bahwa minta hingga sampai B itu anggota dari sigma E3. Karena sigma E3 itu adalah suatu sigma field, berarti mestinya gabungan dari ini pun, maka mestinya gabungan dari 1 sampai tahingga, bentuk minta hingga sampai B, itu pun harusnya adalah anggota dari si sigma E3. Oke. Nah, di sini kemudian coba trik yang dilakukan adalah, saya ambil B-nya itu, opsih. Kita ambil B-nya itu adalah, X ditambah, X dikumbangi seper N. Nanti kita lihat kenapa diambil pemisalan seperti itu. Dengan pemisalan itu, maka bentuk ini dapat kita tuliskan kembali sebagai gabungan minta hingga sampai X dikurang seper N. Dan, tinggal apakah dia juga anggota dari sigma E3, itu yang akan kita lihat. Oke. Nah, apa hasil gabungan ini? Oops. Hasilnya adalah, di sini kita dapatkan gabungan minta hingga sampai X min 1, minta hingga sampai X min sepertengah, minta hingga sampai X min sepertengah, sampai ketika X-nya menuju sampai X min sepertengah, akan menuju ke X, tapi kurang sedikit dari X. Jadi, dia berbentuk min tahingah sampai X. Karena dia kurang sedikit dari X, jadi interval buka di X-nya. Nah, ini hasilnya ini, dia juga harus merupakan anggota dari sigma E3, karena tadi sigma E3 itu adalah suatu sigma float. Nah, kita sudah sampai pada tahap ini, ternyata kita bisa dapatkan, balik ke sini tadi, borel itu dibangkitkan oleh minta hingga sampai X, itu anggota si E. Tapi, ternyata kita bisa dapatkan, untuk setiap bentuk minta hingga sampai X, kita juga bisa mendapatkan bentuk itu lho, di dalam si sigma E3. Oke. Yang artinya, berarti kita tahu bahwa sigma E itu juga otomatis adalah subset dari si sigma E3. Atau kita bisa tunjukkan bahwa borel yang di sini, yang merupakan sigma E, itu subset dari sigma E3. Oke. Nah, jadi dari tahap kedua ini, kita bisa tunjukkan bahwa borel subset dari E3, tadi dari tahap satu adalah sigma E3 subset dari borel. Sehingga kita bisa tunjukkan bahwa sigma E3, itu sama dengan borel. Itu adalah yang di sini, ya. Ternyata lapangan sigma minimal yang memuat kelas yang berbentuk interval setengah buka, setengah tutup A, B, itu juga merupakan lapangan borel. Oke. Nah, sisanya untuk yang sigma, field minimal yang dibangun oleh E2, E4, E5, E6, itu coba kalian tunjukkan bahwa itu juga merupakan suatu borel field. Oke. Sekian penjelasan kali ini. Terima kasih.